Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di hari ini dan tentunya kabar Anda tetap baik dan senantiasa tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Berikut ini saya ada sebuah pengalaman menarik yang ingin saya bagikan untuk Anda semua. Saat tengah bersiap untuk turun ke laut, saya berjalan menyusuri pinggir sungai menuju tempat di mana perahu saya ditambatkan, dan tiba-tiba hati saya tertegun sesaat melihat sekumpulan bunga mawar yang tengah mekar dan mengeluarkan bau atau aroma yang sangat menyejukkan, dan hal inilah yang menginspirasi saya untuk membuat tayangan informasi mengenai bunga mawar ini, di mana selain memiliki keindahan ternyata bunga mawar ini juga punya manfaat untuk kesehatan. Tidak hanya cantik sebagai tanaman hias, sekuntum atau seikat bunga mawar yang Anda berikan kepada seseorang juga bisa menjadi simbol cinta dan ungkapan rasa sayang. Mau tahu fakta menarik lain terkait bunga bergenus rosa ini? Mari kita simak ulasan lengkap dari Greeners berikut ini. Rose atau mawar adalah sejenis tumbuhan semak yang memiliki lebih dari 100 ragam spesies. Bunga ini tumbuh subur di kawasan yang sejuk, serta mampu merambat sampai pada ketinggian 20 meter. Sejak dulu kalah, bunga berordorosales ini menjadi lambang cinta dan persahabatan. Dalam bahasa bunga, ia adalah media untuk mengkomunikasikan perasaan yang tak bisa kita utarakan dengan kata-kata. Dan jangan heran, jika bunga mawar laris manis saat perayaan hari kasih sayang. Dan berkat nilai ekonomisnya, banyak publik yang tertarik membudidayakan flora yang satu ini. Ciri-ciri bunga mawar tentu dapat kita kenali dari warnanya. Corak tanaman tersebut sangat khas dengan variasi warna yang beragam, seperti merah, kuning, putih, oranye dan sebagainya. Sama seperti tinggi dan panjang daunnya, perbedaan warna bunga bergantung pada spesiesnya. Sebagian besar memiliki daun sepanjang 5-15 cm, dengan jumlah anak daun berkisar 3 hingga 13 selai. Daun tersebut tumbuh secara bersilangan dan berkelamin ganda. Ia juga mempunyai daun penumpu yang tampak kuncup di bagian pangkal, serta memiliki banyak benang sari dan juga putih. Dari sekian banyak varietas mawar, hanya rosa serisia yang memiliki 4 daun mahkota. Sedang, biasanya daun mahkota yang terdapat pada bunga tersebut berjumlah 5 helai. Panjang tangkai bunga mawar bisa mencapai 2,5 cm, warnanya tampak abu-abu dengan kelopak berbentuk lonceng. Bentuk bunga sendiri umumnya bulat, terletak di ujung batang atau cabang. Secara umum flora ini sebenarnya tidak beracun, akan tetapi kita perluas pada terhadap bagian batangnya. Sebab terdapat duri-duri tajam yang menjadi organ pelindung bagi tumbuhan tersebut. Menurut penelitian, bunga mawar mulanya berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya mereka menyebar luas di daerah beriklim dingin dan juga panas. Proses masuknya tanaman mawar ke Indonesia sendiri dibawa oleh orang-orang Belanda. Saat itu, orang-orang Belanda menanam bunga ini di daerah beriklim sejuk, seperti di Lembang dan Cipanas. Dari daerah-daerah tersebut mawar lantas menjadi komoditas yang beredar sampai ke pelosok negeri. Setelah Indonesia merdeka, orang Belanda meninggalkan kebun-kebun bunga yang kembali ke tangan para peribumi. Berdasarkan Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, pengelompokan berbagai jenis bunga mawar terbagi berdasarkan habitat dan persebarannya. Agar lebih jelas, berikut penjabarannya. Jenis-jenis bunga mawar berdasarkan asalnya, Eropa, Rosa Alba, Rosa Kanina, Rosa Gallica, Rosa Cenamomea, Rosa Sertifolia, Rosa Spinosisma, dan Rosa Wichurayana. Amerika Serikat, Rosa Cinemoemea, Rosa Nitida, dan Rosa California. Timur Tengah, Rosa Vetida, Rosa Vetida Bicolor, Rosa Vetida Persiana, Rosa Veisikoana, dan Rosa Damasena. Cina, Rosa Cinensis, Rosa Liviegata, Rosa Gigantean, Rosa Primula, Rosa Mulugani, Rosa Serikana Perakanta, Rosa Hugonis, dan Rosa Bangsia Elutea. Jepang, Rosa Roxburgii, Rosa Roxburgii Hirtua, Rosa Aciculaisis Nipponensis, Rosa Mulitiflora, Rosa Wichurayana, Rosa Rugosa, Rosa Uchiamana, Rosa Jasmineoidesu, dan Rosa Fujisanesis. Cara Menanam dan Merawat Bunga Mawar Melansir laman distan Kabupaten Buleleng, setidaknya ada dua cara menanam bunga mawar, yakni langkah pembibitan dan langkah penanaman. 1. Mempersiapkan Bibit Kita bisa menghasilkan bibit bunga tersebut melalui stek batang, okulasi, cangkok hingga menanam bijinya. Bila lewat media polybag, cara menanamnya mirip seperti menanam cabai di dalam pot. 2. Persiapkan Lahan dan Media Tanam Buatlah lubang-lubang dengan diameter 15 cm dan kedalaman 35 cm pada lahan yang telah disediakan. Lalu, tanam bibit bunga tersebut dan siram dengan air sampai tanah cukup basah. Langkah dan cara merawat bunga mawar, bersihkan permukaan tanah dari rumput liar dan gelma secara teratur, tambahkan pupuk 3-4 bulan sekali dengan dosis sesuai kondisi tanaman. Langkah pemupukan sendiri bisa menggunakan jenis pupuk NPK sebanyak 5 gram per tanaman, sirami lahan pada pagi dan sore hari saat suhu udara tidak terlalu panas. Dan melakukan langkah pemangkasan secara teratur untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Cara ini juga dilakukan demi mengajak remajaan dan kesehatan tumbuhan. Manfaat Bunga Mawar Bagi Kesehatan Menurut Balai Penelitian Tanaman Hias Balit Hi, mawar merupakan salah satu tanaman yang memiliki ekonomi tinggi serta dapat dibudidayakan secara komersial sesuai permintaan pasar. Budidaya bunga ini dapat Anda lakukan sebagai hobi ataupun untuk kegiatan agrobisnis. Sudah banyak sumber dan penelitian yang menonjolkan keunggulan dari bunga yang satu ini. Bunga mawar mengandung vitamin A, B3, C, D dan E yang bertindak melawan infeksi, serta mengandung fenolat yang diakini memiliki sifat anti-informasi. Berdasarkan penelitian para ahli, bagian kelopak mawar mampu mengurangi risiko penyakit jantung, membantu melawan kanker dan diabetes, serta meningkatkan pengihatan. Di pasaran, produk teh berbahan dasar rosa juga marah kita temui. Biasanya bagian yang menjadi bahan olahan teh adalah petalnya, sedang kelopak bunga tidak terpakai karena rasanya yang pahit. Nah demikianlah informasi yang dapat saya bagikan kembali untuk Anda di hari ini, semoga bermanfaat dan bila berkenan tetap dukung terus channel ini, Edwin Poluan Channel dengan klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.